Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini saya mau membuat serbu ajaib ya teman-teman, yang kemarin kan saya membuat cairan ajaib untuk pembersih, sekarang saya mau membuat serbu ajaib ya. Nah, apa saja bahan-bahannya ya teman-teman, seperti ini bahan-bahannya, ini ada soda as, ini fungsinya untuk pembersih, pembersih yang mengandung minyak, terus untuk mencerahkan pakaian juga bisa, seperti ini. Ada juga sodium bicarbonat, ya seperti ini, ini juga pembersih juga, intinya nanti kita padukan jadi satu ya, untuk menjadi sebuah serbu ajaib pembersih. Nah, satu lagi ini ada oksalit asid, ya. Nah, nanti kita campur ya, perbandingannya satu, banding satu semua ya, seperti itu. Nah, kita campur seperti ini teman-teman, misalnya ini tiga sendok, satu, dua, tiga, nah ini saya sodium bicarbonat, tiga sendok, selanjutnya saya kasih soda as juga tiga sendok, tiga sendok, Nah, ini kita campur jadi satu seperti ini teman-teman. Nah, setelah sudah tercampur seperti ini, Bisa kita kemas ya, seperti ini, kita kasihkan di botol seperti ini. Sebentar ya teman-teman, ya. Takusigi. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati nah ini sudah menjadi serbu ajaib ya ini biasa dijual di toko besi itu ada karena sebuah ajaib ini banyak sekali kegunaannya misalnya untuk mencuci pakaian memutihkan pakaian untuk membersihkan panci yang gosong untuk washtafel yang kotor untuk kamar mandi juga bisa seperti itu ya teman-teman jadi banyak sekali ini kegunaannya nah seperti itu saya kira cukup setiap sekian jangan lupa bantu like comment and subscribe paturnun ya teman-teman selamat menikmati